Wih, 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 udah siap makan barang aku dan Ivan belum? Siapin energi dan perut kalian ya, buat makan barang sama kita. Nah, daripada penasaran, yuk langsung aja guys, kita kepoin prosesnya. Nah, sekarang guys, kita mau bakar iga. Pertama-tama, letakkan iga di atas bakaran, kemudian oleskan bumbu. Jangan lupa dibolak-balik iganya ya, biar bakarannya merata dan meresap sempurna. Kedalam daging iganya. Untuk bumbu iga bakarnya, masukkan bawang bombay dan jamur. Kemudian, kecuritan saus barbecue, saus tomat, dan saus sambal. Terus kita gong-sreng-gong, seneng deh guys. Oke guys, kalau semuanya udah ready, kita plating iga bakarnya. Duh, ngeliatnya aja bikin niler guys. Nah, sekarang kita mau masak bebek cabai hijau. Pertama-tama, blender cabai hijaunya, cabai rawit, bawang merah, dan bawang putih. Lalu, masukkan cabai hijau yang udah di blender sebelumnya. Kemudian, taburkan nor ayam, bumbu penyedap rasa, dan garam. Dan kemudian, masukkan kemangi. Selanjutnya, masukkan bebek ke dalam minyak untuk proses penggorengan. Lalu, diaduk-aduk guys. Tunggu sampai matang ya. Kalau ngeliat bebek digoreng kayak gini, gak sabar pengen ngerasain garing bebeknya guys. Kalau udah matang, angkat bebeknya. Terus diplating deh. Kemudian, siram dengan cabai hijau. Hai guys! Oke Pan, sekarang kita lagi ada di Rumpun Bambu. Pasar Rebo nih ya. Pasar Rebo guys, ternyata di Pasar Rebo ada berestoran yang agak nyincet sedikit. Wui, Gusti Edun pisan ya. Ini maksudnya nasi gotong royong. Jadi ini tuh ada nasi bambu. Nasi bambu ini kayak sengaja udah diracik gitu. Udah ada ayam-ayamnya, udah ada wortelnya, udah kemanginya. Tapi emang kalau untuk makannya, Pan, ini harus ada dorongan semangat. Guys, ini harus didorong dengan semangat ya. Harus ya? Iya bener. Satu, dua, tiga. Kamehame! Hapadok! 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 Oke, nah liat ini tekstur nasinya tuh juga seru banget loh guys, ya Pan. Udah dibumbuhin, lembut banget kan. Nih, cobain dulu ya. Yuk. Aku pengen nyobain nasinya dulu sebelum kita uapakin bebek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan. Ini nasinya kayak gurih ya, ada aromati keras, kita bilang kayak gini. Aroma wortel-wortelnya juga berasak, menyatu, menyelimuti nasinya, terus kemanginya bikin wangi. Bener. Dan aku suka banget sama tekstur nasinya, dia tuh memang kayak liket banget guys, dan rasanya gurih banget. Ini kayak stimuler sama kayak nasi liwet ya, bener-bener endo banget guys. Oh bener, iya 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 iya. Ini nasinya udah hauce banget. Bener. Sekarang unboxing sama bebek-bebek cabai hijau. Bener. Ih, sedep banget. Nah, lihat Pan cabainya tinggal nih. Woi! Lihat guys. Wuuuhuuuhuy. Gorogot, Pan. Coba yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Gokil guys, dia punya rasa yang nikmat di lidah. Gimana Pan? Ayo. Ini terlalu bahaya. Ini bahaya. Tadi aku masuk mulut aku, pertama kali itu kulitnya. Bener. Terus kulitnya langsung. Kesedot. Juicy banget ya. Juicy banget. Ini adalah salah satu olahan bebek yang aku cobain. Ini sederhana itu loh guys. Dia digoreng, ditamburin pakai bumbu cabai hijau. Tapi rasa bebeknya yang originalnya bener-bener menurut aku memukau sekali sih. Mukau ya. Sekarang kita cobain pakai nasinya. Nih. Guys. Terima kasih. Terima kasih. Bebek empuk dengan baluran cabai hijau yang melimpah ini emang paling pas banget. Berjodoh dengan nasi hangat guys. Cez. Yes. Ini namanya hau-ce sen-cin-ping. Bukan hau-ce lagi, ini udah hau-ce sen-cin-ping pokoknya dah. Itu artinya. Udah enak-enak banget 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 banget. Tapi emang bener ya, Pan. Ini tuh bebeknya aku suka banget guys. Dia tuh sengaja nggak diapa-apain lagi. Ini cuma digoreng, tapi dahsyat banget loh rasanya. Cabai hijaunya tuh gurih, nggak terlalu pedas. Tapi bebeknya murid aku ini sempurna banget guys. Ini ancaman guys. Work, work, say. Yuk. Jangan kesekendor. Mane pasti tercinta sama bebeknya. Let's go. Bebek cabai hijau ini pedasnya nampol abis guys. Rasanya yang luar biasa. Ambiar bikin bebeknya jadi juara di lidah aku nih. Ini nggak bakar. Tidak boleh dengan mas tumpah gitu loh guys. Wui, wui. Jadi ini udah kayak steak gitu ya. Ini toppingnya udah kayak internasional banget gak sih? Yes. Tapi ini Indonesia banget nih sebenernya ya. Iga ya. Rogot fan. Rogot ya. Skoy. Bang penasaran sih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nggak bener. Jujur. Aduh. Fan. Ini sih juara banget ya. Aku suka banget. Aku tepukau di begitu si masrum saosnya nyampe ke lidah aku. Itu tuh kayak kemisinya tuh langsung dapet gitu loh guys. Bikin seger, bikin dingin dong langit-langit mulut aku nih ya. Aduh. Apalagi sama tekstur dari iganya itu yang kering dan nyoy. Oke. Guys, go robot lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Skoy. Dagingnya tebal dan juicy abis guys. Bikin rupa diri saking enaknya. Aduh. Dia punya tekstur yang empuk dan bumbunya meresap sampai ke seluruh bagian daging nih. Aduh Gusti. Gila. Parak ya. Bener-bener loh. Aduh. Aku cinta banget sama iganya. Itu nggak bau amis ya Pan. Bener. Ini bener-bener ya restoran ini bener-bener menyajikan. Saosnya tuh bukan cuma untuk kelengkap. Tapi bener-bener menyempurnakan iganya. Menyempurnakan iganya. Nih Pan. Suwir-suwir. Ya. Kita wok wok pakai nasi. Aduh. Aduh. Let's go. Mari makan. Iga bakarnya mantet banget dengan sambalnya yang bener-bener pedes abis. Nah sekarang Pan. Chicken lada hitam. Wow. Chicken ya. Wani berbeda loh. Biasanya lada hitam bukan chicken ya. Daging kan. Daging yang sapi gitu kan. Yes. Nah ini chicken lada hitam. Gak usah lama-lama ini kayaknya enak dari fisiknya ya guys. How to secingping. Guys. Masuk ya cobain ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bumbu lada hitam yang pedasnya khas bikin ayam ini jadi terasa istimewa. Jangan bercanda sayang. Ini ladanya membuat kita penuh semangat. Bener. Bikin naik langsung guys. Ini bener-bener agresif banget rasanya guys. Jujur. Aku suka banget sama setekstur. Lada hitamnya dia gak terlalu menyengat di mulut ya. Betul. Dan ayamnya memang empuk banget loh. Ayamnya empuk. Uwak-wak lada hitamnya sama nasi nih. Yuk. Terus ngelayakan sama ayam. Biar rasanya makin endul surendul kita kawinkan dengan nasi. Kalian yang di rumah aja ikutan uwak-wak bareng kita yuk guys. Guys kita punya bikin lapar bantu laris loh. Yang bakal nge-review makanan-makanan UMKM online di bidang kuliner secara gratis. Yang mau ikutan langsung follow dan DM ke at bikin lapar trans tv. Eh atuh jangan kemana-mana dulu guys. Setelah ini aku dan Ivan mau makan gurame berselimutkan saos mangga super endul surendul. Sesaat lagi ya guys tetap di bikin lapar lapar terus. Terima kasih telah menonton!